Enggak pernah ada pengalaman apa ya, nyetir? Sehari aja bisa sampai 250 km ya? Oh, kalau pengalaman, kalau yang tadi kan rata-rata tuh 250 kg. Nah, paling parah dong? Paling parah itu saya pernah, saya pikir mimpi. Jadi, kadang kan pengemudi ini sering berhayal ya? Sering berhayal maksudnya pengen dapat yang jauh-jauh biar cepat target kan? Oh gitu. Nah, saya pernah itu dapat penumpang, bener-bener saya tuh maaf, sampai nyubit tangan, nih maksudnya gue lagi ngimpi apa enggak? Itu, saya sehari itu sekitar 500 kg lebih. Teman-teman driver Bluebird online maupun dari taksi lain, satu permintaan saya, jangan pilih-pilih tamu, jangan pilih-pilih order deh. Bukan apa-apa. Kalau di taksi online, maaf. Kalau kita pilih-pilih order, pasti kita akan dianyepin kan? Iya, anyep. Kalau di Bluebird, kalau kita pilih-pilih order, yang ada apa? Nggak dapat duit. Jangan lupa, Tonton Tos, Shubank Di Denkos Cunet Cunet Channel Cunet Channel Channel Oke, balik lagi dengan gue Denkos Taman, di channel gue Denkos Channel. Teman-teman, di ngobrol otomotif kali ini, gue masih di pool Bluebird di Narogong, pool taksi. Jadi, sekarang gue lagi di sebelah gue ada Kong Yassin. Apa kabar, Kong? Alhamdulillah. Tapi ini belum ngong-ngong, ini masih muda, nih. Maksudnya sebetulnya masih 40, sih. 44. 44, ya? Cuma di sini, nggak tahu kenapa teman-teman manggil saya itu ngong. Oh, gini? Iya. Mungkin karena, ya, apa ya? Asalnya dari Betawi, Bang? Betawi, betul. Dari mana asalnya? Saya dari asli Bekasi, saya asli Pekayon. Oh, Pekayon. Oke. Ini nggak apa-apa, saya panggil ngong-ngong aja, ya? Bebas. Jadi, Kong Yassin, sebelumnya makasih udah ngeluangin waktu, nih, ngobrol-ngobrol di sore hari ini di Denkus Channel, nih, Kong Yassin. Jadi, pengen ngomong sebenarnya ngalor-ngidul, deh. Tapi, ada lah poin yang pengen diomongin. Jadi, kalau misalnya boleh cerita, nih, Kong Yassin kan katanya udah lama, nih, ya, bawa taksi. Boleh cerita dari situ dulu, nggak? Kalau di Blubet, sih, sebetulnya saya masuk itu dari tahun 1999. Cuma sempat putus dan masuk lagi dari tahun 2002 sampai sekarang. Jadi, kalau yang nyambung itu sekitar 20 tahun lebih. 20 tahun lebih? 20 tahun lebih, betul. Di Blubet, ya? Di Blubet. Pindah-pindah, tuh, ya? Pindah. Jadi, sebelumnya saya di Pulau Jakarta, karena di Pulau Bekasi ini, dia buka sekitar, persisnya saya lupa, sekitar tahun 2006 atau 2007. Jadi, sebetulnya saya sebelumnya ngelamar yang Blubet, Jakarta. Oh, tapi masih ini tetap di satu perusahaan, ya? Di satu perusahaan, betul. Jadi, total bawa taksi itu berapa lama? Total bawa taksi sekitar 23 tahun, sih. Wow, gokil. 23 tahun? 23 tahun. Luar biasa. Pengalamannya udah banyak banget, tuh, ya? Panjang kali lebar, lah, kalau diceritain. Panjang kali lebar, dah. Pokoknya, dah. Selama 23 tahun, nih, pertanyaan selanjutnya, nih. Bawa mobil apaan, Kong? Kalau mobil, pertama kali saya masuk itu Ford Laser. Ford Laser. Kemudian, saya bawa, apa namanya, Nissan Sunny. Sempat bawa Mazda juga. Soluna, Soluna lumayan lama, sih, ya? Berapa tahun? Soluna itu ada sekitar 3 tahunan. Oke. Nah. Terus? Ya, habis Soluna, kemudian pakai, apa namanya, Vios, atau untuk taksi itu, Limo. Gen 1 sampai Gen 3. Itu juga lumayan lama, tuh. Vios Limo, ya? Limo, betul. Vios Limo. Gen 1 sampai Gen 3, ya? Gen 1 sampai Gen 3. Gen 3 itu tahun berapa, ya? Gen 3 itu 2014, sekitar itu. Yang dijual Bluebird juga, ya? Bluebird juga, betul. Sebelumnya sama Nabil, tuh, ngobrol, tuh. Di konten sebelumnya, teman-teman bisa lihat ngobrol sama marketingnya di Bluebird. Itu kemarin dia jelasin 2014, 2015. Kurang lebih betul. Vios Limo, ya? Betul. Terus, terus, lamanya pakai Vios Limo, ya? Vios Limo, betul. Vios Limo, ya. Yang paling lamanya, yang di Gen 3-nya. Gen 3. Kalau boleh cerita, nih, Kong Yassin. Perawatan, gimana? Selama pakai mobil taksi, tuh? Biar mungkin teman-teman bisa tahu, nih. Kalau saya di Bluebird, kenapa bisa lama? Ya, salah satu faktornya masalah perawatan mobil. Jadi, kalau di Bluebird itu, perawatan benar-benar utama, ya? Karena kita untuk safety di jalan, terus untuk kenyamanan tamu juga. Jadi, misalnya nih, udah waktunya service, itu ya memang harus masuk bengkel. Istilahnya nggak bisa dipakai buat narik dulu. Sampai service-nya selesai. Ya, terus masalah kerusakan juga. Kita semua pool Bluebird itu, kita ada bengkel sendiri. Apa namanya? Jadi, kalau asalnya ada kerusakan apapun itu, kita tinggal lapor. Istilahnya kita nggak keluar biaya apapun. Jadi, untuk perawatan, service, segala macam, itu tinggal buat laporannya aja. Oke. Nah, ini teman-teman, ajan berkumandang, kita stop sebentar ya. Sebentar ya. Oke. Selesai ajan, kita nyambung lagi ya, Kong ya. Oke, siap. Oke, teman-teman. Nah, ini, Kong. Kan udah 23 tahun ya, kan? Mobil tadi udah disebutin juga, mobil-mobil yang pernah dipakai, Kong ya, kan? Dari awal pakai. Iya. Tadi udah dijelasin tuh. Udah dijelasin, cuma ada satu unit yang kayaknya tadi ada yang belum disebut. Apa tuh? Saya kan bawa mobil itu, yang terakhir, yang sekarang saya bawa, itu yang Toyota Transmover. Boleh liatnya langsung ke kamera, Kong? Oh, seri-sari. Jadi, yang terakhir itu, saya bawa yang sekarang ya, itu pakai Toyota Transmover. Toyota Transmover? Toyota Transmover. Bodinya, apa namanya, mirip Avanza sih. Mungkin kalau orang yang belum pernah lihat, dikirain Avanza. Mungkin Avanza, padahal bukan? Padahal bukan. Nah, Toyota Transmover. Toyota Transmover, betul. Dia berapa cc, Kong? Cc-nya kurang lebih sekitar 1.300. 1.300, ya? Nah, 1.300, betul. Oke. Cc-nya 1.300. Manual, ya? Manual, semua. Kong Yasin pakai mobilnya Bluebird, kalau narik, taksi, ada yang Matic gak sih? Gak ada. Kalau Bluebird, selama yang pernah saya pakai, itu manual semua. Manual semua? Betul. Itu kan, teman-teman taksi nih, kalau ngelewatin jalur-jalur macet, ya kan? Pegel juga tuh ya, kaki. Gak juga sih. Gak juga sih. Makanya, seperti yang tadi saya bilang, di Bluebird itu, kita ketika ada keluhan apapun, tinggal masukin. Misalnya, kayak kita kan manual semua nih. Otomatis kan, kadang ada juga kopling yang keras kan? Ya, kita tinggal masukin ke bengkel, sepersekian menit, kalau untuk cuman betulin apa, supaya kopling puk, itu cuma sebentar. Jadi, di Bluebird itu, ya itu tadi. Kenapa saya nyaman? Karena benar-benar dilayanin. Jadi, istilahnya, di sini tuh, ya bengkel, terus staff operasi. Bahkan level top management pun, sama pengemudi, istilahnya gimana ya, deket. Jadi, merasa kerja sama, ya apa ya, jadi keluarga aja, makanya saya betah. Iya, iya. Oh, jadi driver kagak ada keluhan masalah mobil di bawah, aduh, ini mobil gue udah kagak enak, perusahaan gue kagak mau servis, gak ada begitu ya? Selama saya narik kurang lebih 20 tahun lebih, itu belum pernah ketemu kendala di jalanan yang berkaitan dengan mobil. Belum pernah. Jadi, kalau ada kendala, ini kopling mulai keras, tinggal masukin bengkel aja, langsung ditangani. Dan kalau kita, itu bukan hanya di bengkel poolnya, jadi kalau misalnya nih kita di daerah mana, kebetulan kan Bluebird itu poolnya banyak ya, Jabodetapik ada, bahkan seluruh Indonesia di beberapa kota besar juga ada. Misalnya kita dapat ke daerah mana, mobil kita bermasalah di sekitar situ, kita gak harus pulang ke pool. Jadi? Jadi bisa dimasukin ke bengkel terdekat, betul. Itu bisa langsung dikerjain. Tapi pool Bluebird? Pool Bluebird, betul. Oh, gitu ya. Oh, jadi bebas tuh ya? Ya, bebas. Selama masih satu perusahaan, itu kita bebas. Jadi, hasilnya bisa diperbaiki di pool manapun kalau seandainya. Di jalan itu ada trouble ketika saya lagi narik. Oke. Nah, ini teman-teman mungkin tampilan video kali ini agak beda takutnya ya kan. Ini kok beda banget tampilannya. Jadi, gue syuting malem-malem nih. Sebenarnya janjian dari tadi jam 3 ya, kok ngasih ini. Iya, betul. Jam 3 sore, hujan macet. Nah, itu dia. Sampai sini kesorean, take kamera, take video, setting-setting, nyari tempat, maghrib. Sekarang gelap. Jadi, ini pakai cahaya dadakan, lampu mobil. Lampu apa? Mobil taksi ini, dua biji disorot ke sini kan. Jadi, kalau agak kurang nyaman, mohon harap maklum. Mudah-mudahan masih bisa dinikmati video ini. Kong, terus mau nanya lagi Kong. Jadi, kasih pencerahan ke kita dong. Tapi tadi, dari penjelasan Kong Yassin sih. Ini gue sama sekali, kagak di-endorse sama Bluebird. Jadi, gue ngomong apa adanya ya. Apa adanya, karena begini Kong. Di luaran sana nih, ah gue mau beli mobil bekas taksi. Itu kan mobil-mobil capek. Iya gak? Gue mendingan beli mobil yang kilometernya masih dikit. Kalau mobil bekas taksi kan capek. Kalau gue beli, X-Limo kan dijual juga di sini. Betul. Ntar gue kenape-nape nih. Menurut Kong Yassin, bagaimana itu? Kalau dibilang kilometer tinggi, betul. Tapi, apa namanya, kalau untuk mobil ex-taksi Bluebird, ya kalau saya sebetulan, apa ya, karena sering pakai, jadi sebetulnya kayak customer atau pembeli ex-taksi itu, gak perlu ragu sih. Kenapa saya bilang gak perlu ragu? Ya karena itu tadi. Pool taksi yang pernah saya ketahui di seluruh Jabodetabek. Itu yang ada bengkelnya, ada perawatan rutinnya, cuma Bluebird. Kenapa saya waktu nyari loongan kerja jadi driver, saya putuskan pilihan ke Bluebird. Karena memang ya itu tadi, salah satunya perawatan mobilnya. Jadi ketika mobil tersebut, kan di Bluebird ini setiap 5 tahun, mobil diganti baru nih. Nah, ketika ada orang yang mau beli taksi ex-Bluebird, itu kayaknya gak perlu ragu. Ya apa, istilahnya untuk kualitas segalanya, mesinnya segala macem. Pernah ada temen pakai tuh, udah hampir ada 10 tahun, sampai saat ini pun masih sering dipakai keluar kota. Kebetulan ini orangnya dari Padang. Waduh, dipakai ke Padang? Pakai ke Padang. Mobil apa yang dibeli? Ini, Limo, Limo Gen 2. Limo Gen 2. Limo Gen 2. Kenapa ini Gen 2? Gen 2 itu saya agak lupa persisnya deh. 2009-an gak? 2009 kalau gak salah deh. Lupa saya, maaf. Iya, iya, iya. Oke, Gen 2 ya? Gen 2. Dipakai ke Sumatera Barat? Pakai Sumatera Barat. Dia di Sumatera Barat, Jakarta? Sumatera Barat, Jakarta. Bukasi? Itu dia, sekarang dia, maaf, dia udah gak di Bluebird lagi. Tadinya dia pengemudi Bluebird, sekarang dia udah gak di Bluebird lagi. Oh, dia berhenti, terus dibeli. Jadi dia itu ini, apa namanya? Di Bluebird ini kan ada kreditan. Oh, gitu. Dia ngeridit. Dia ngeridit, betul. Dia ngeridit, jadi, begitu udah selesai, dia keluar dari Bluebird, dia usaha lain. Dia tuh setahun itu bisa pulang, ya sekitar 4-5 kali sih ke sana. Pulang pergi? Pulang pergi. Tapi itu tadi, sejak dia beli sampai istilahnya, terakhir kereta komunikasi tuh, belum pernah ada kendala apa-apa. Tong, sekarang, cerita, mau ngegali ceritanya Kong Yasin aja deh, selama narik nih. itu biasanya kalau driver taksi Bluebird, sehari itu berapa kilometer sih? Muter-muter tuh. Kalau untuk taksi Bluebird, kita kan ada taksi reguler, ada taksi bandara. Nah, taksi bandara itu kilometernya paling tinggi untuk jarak tempuh. Mungkin kalau untuk taksi reguler, per hari itu antara 2,5 sampai 300. Tapi kalau taksi bandara itu, 300 mungkin bisa sampai 4,5 kalau yang orangnya rajin matas ke bandara. Gila ya. Sehari ya? Sehari, itu betul. Wih, coba. Kalau yang reguler, 2,5? 2,5. Itu kita ambil rata-rata ya? Rata-rata ya? Rata-rata ya. Mungkin bisa lebih kali ya? Bisa lebih, betul. Nah, terus kalau misalnya ganti oli-nya, kalau di Bluebird, taksi tuh berapa ratus? Berapa ribu? Kalau di Bluebird itu kita terjadwal sih. 5 ribu? Per 5 ribu atau berapa? Per 5 ribu deh. Kayak di Bluebird ini, ketika kita ganti oli atau spare patah apapun, itu kadang kita nggak perlu harus rusak sih. Maksudnya, ya udah, memang kalau waktunya udah ganti, walaupun barang itu belum rusak atau apa, ya kita mobil harus ganti dan nggak boleh dipakai sebelum servisnya selesai. Oke. Oh, itu udah ngikutin itu kali? Ada jadwalnya? Ada jadwalnya, betul. Oh, jadi ngikutin jadwal. Ngikutin jadwal. Oh, iya, iya. Oke. Ya. Terus? Ada lagi nggak mau disampaikan nih, Kong? Mungkin ada hal-hal selama narik yang ingin disampaikan ke teman-teman. Jadi gini, Kong, intinya yang nonton nih, semoga dengan obrolan ini gitu kan, teman-teman jadi tercerahkan. Jadi gue nggak mengundang marketingnya aja, gue ngundang yang pakai mobilnya nih. jadi bukan mau promo atau gimana sama sekali. Enggak, gue pengen mencerahkan nih lewat channel gue nih, Kong. Orang-orang yang punya duit mungkin 70-80 juta. Gue sebenernya pengen nih beli mobil sedan, Vios limo. Cuma ketakutan gue, itu kan gondrong tuh kilometernya gimana sih? Gitu kan ya. Jadi gue hadirkan yang pengendaranya langsung nih, pengendaranya langsung, menurut gue kayak nggak apa-apa gitu. Ceritain dah. Saya bingung nih, cerita yang mana dulu nih. Nggak pernah ada pengalaman apa ya, nyetir? Sehari aja bisa sampai 250 kilometer ya. Kalau pengalaman, kalau yang tadi kan rata-rata tuh 250 kilo. Nah, saya itu... Paling parah, Kong? Paling parah itu, saya pernah, saya pikir mimpi. Jadi, kadang kan pengemudi ini sering berhayal ya, sering berhayal maksudnya, pengen dapat yang jauh-jauh biar cepat target kan. Oh gitu. Nah, saya pernah itu dapet penumpang, bener-bener saya tuh maaf, sampai nyubit tangan. Nih, maksudnya gue lagi ngimpi apa nggak? Itu, saya sehari itu sekitar 500 kilo lebih. Guset. Jadi, kalau saya kan dari pulau taksi Bluebird ini ketika jalan narik, itu suka sering matas ke Cikarang tuh. Nah, itu dari Cikarang, itu saya dapet Tenggo. Tenggo itu tamu ya. Dapet tamu ke daerah perumahan Taman Yasmin, daerah Bogor. Bogor. Nah, baru ngedrop sekitar 30 menit, masuk lagi order. Ini masuknya juga, makanya saya bilang kenapa sekirin mimpi. Dapetnya ke mana, Bang? Kemana? Cikarang. Balik lagi? Balik lagi Cikarang. Padahal tamu yang beda, di perumahan yang beda, ngedrop pertama itu di Taman Yasmin, pas kedua itu... Pertama dapetnya dimana Cikarang? Dari Cikarang ke Bogor Yasmin. Dari pas hadis ngedrop dia, gak lama tuh? Masuk order lagi. Itu tujuan ke Cikarang lagi. Sampai apa, saya tuh, ya itu tadi. Menyubit kuin. Ini beneran gak nih? Nah, gak tunya apa? Dari Cikarang, itu malah dapetnya yang mana? Kemana? Ke airport. Ke bandara. Ke bandara. Tapi di bandara saya gak bisa masuk, karena memang kebetulan saya bukan taksi bandara. Oh gitu. Akhirnya ya, saya melipir ke daerah perumahan sekitaran situ, itu saya dapet ke Bogor lagi. Buset. Itu kan dari, apa namanya, ya dari Cikarang bandara aja, itu sekitar 70 km hampir 80. Iya. 80-an. Iya, iya. Ya pokoknya total hari itu, saya narik itu 500 km dah. Itu kilometer terpanjang, yang pernah saya alamin. Selama kurang lebih di Blubet itu 20 tahun. Gitu ya. Terima kasih telah menonton. Kilometer tergila tuh saya tuh. Sampai, aduh, saya bilang, baru kali ini nih, kilometer apa namanya, tinggi banget dan, kilometer isinya, kilometer isinya maksud itu, bawa tamunya tuh, gak terlalu lama, langsung dapet lagi, langsung dapet lagi. Bener-bener hoki hari itu sih emang. Dan jauh-jauh lagi. Dan jauh-jauh lagi. Mantap ya. Paling enak sih, kalau dapet temu kayak gitu. Iya bener. Oke. Apa namanya, dan itu mobilnya apa? Waktu itu saya pakai Pios, yang gen berapa ya? Saya lupa deh. Oh, Pios. Hah, Pios. Limo, limo, kalau untuk taksi limo. Limo ya? Iya, sama sih sebetulnya bodinya. Sama ya? Cuma kalau untuk taksi itu, ya apa namanya, Toyota limo sih. Oke. Terus Kong, terakhir deh, mobil yang selama dipakai, ini kan tadi kan, di awal video ngejelasin, pertama saya pakai jenis ini, 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 dan ini gitu ya. Yang paling, Kong Yasin, menurut Kong Yasin, ini mobil enak bandel nih. Apa tuh semua jenis mobil yang pernah dipakai? Yang paling bandel. Ini kan masing-masing orang kan beda-beda pasti kan. Nah ini versinya Kong Yasin deh. Bukan berarti yang lain jelek enggak? Yang paling bandel itu, saya, apa namanya, di Toyota Vios. Itu mulai dari gen 1 sampai gen 3, ya apa namanya, kenapa saya bilang bandel, itu sering saya pakai ngebut juga. Kadang-kadang kan ketika ada customer atau tamu minta diajak, cepat, nah itu kita istilahnya ngebut, nah itu stabil. Dibandingin mobil-mobil yang pernah saya bawa yang lain. Kalau yang mobil, apa yang lainnya sebetulnya sih, ya, sama nyamannya, tapi ketika pertanyaannya paling enak yang mana, ya di Viosnya. Istilahnya buat ngebut, ketika ngebut di atas 100 juga, apa namanya, kita masih gak goyang. Istilahnya buat ngebut enak. Karena memang, kalau di Blubut itu sebetulnya kita gak boleh ngebut-ngebut banget sih, karena kita ada alamnya. ngebutnya juga, sesuai dengan prosedur ya. Sesuai dengan prosedur. Karena kita berapa sih, seratus berapa sih? 110. Oh, seratus 10. Jadi kalau di atas 110, ada alarm? Ada alarm, betul. Gak boleh. Gak boleh, itu alarm peringatan. Bagus tuh ya. Bagus, jadi gak ada namanya supir Bluebird ugal-ugalan tuh, gak ada tuh ibaratnya ya. Betul. Karena udah ada alarm itu ya. Ada alarm, betul. Oke Kong, makasih banget nih, obrolannya, waktunya, sebelum ditutup, mungkin Kong, ada yang mau disampaikan, buat teman-teman yang punya duit 70-80 juta, ya kan? Lo bagus, beli ini aja deh. Saya bingung mau ngomong apa. Jadi beli ekstansi, gak usah takut apa gimana itu Kong? Bebas dah. Atau mau ngomong, para driver Bluebird? Untuk siapa yang bebas? Kalau saya kebetulan bukan sales, saya hanya driver. Jadi, saya bingung mau ngomong apa. Poinnya sih, buat teman-teman yang mungkin, budgetnya punya budget sekitar 70-80, terus pengen nyari mobil bekas, ya, kalau saya hanya mau nyari ekstaksi, ekstansi bluebird itu gak perlu ragu. Ya, karena saya sendiri udah ngebuktiin, ya, istilahnya selama kerja di Bluebird itu, belum pernah ada masalah di jalan, terus, banyak juga teman-teman ekstansi, yang memakai ekstaksi itu, gak pernah ada masalah di jalan. Istilahnya masalah yang mungkin, agak fatal ya, istilahnya, kalau masalah kecil-kecil mungkin kayak, apa sih mungkin, ibaratnya, bannya apa sih, cepat botak atau apa, itu tergantung pemakaian dia. Tapi kalau untuk mesin, segala macem, itu belum pernah ada keluhan sama sekali sih. Jadi buat teman-teman, ya, gak perlu ragu sih, kalau untuk beri ekstansi bluebird. Karena memang dibandingin dengan, ekstansi lain, yang pernah saya dapet cerita dari teman-teman juga, itu kan banyak teman-teman saya juga, di luar Bluebird ya, itu yang bekas taksi lain, yang pada kredit. Ya itu, paling bagus ya taksi Bluebird, dari segi perawatan, maupun, semuanya dah, kalau saya bilang. Oke, oke, nah itu teman-teman, closing statement dari Kong Yasin, ya kan, selaku driver taksi Bluebird ya, yang udah 20 tahun lebih ya Kong ya, berkiprah karirnya di Bluebird, kita doain semoga sukses selalu, Amin. ya kan? Amin. Jadi boss deh. Kalau saya sih gak cinta-cinta jadi boss, kalau saya sih tuh, penghasilan relatif, yang penting cukup. Oh, Masya Allah. Istilahnya kita cukup-cukupin. Gitu ya kongnya? Ya di Bluebird itu, maaf ya, bukan saya promo nih, nanti dikirain saya promo lagi. Nyari duit, saya pernah bawa mobil ekspedisi juga, itu ada sekitar ekspedisi. Apa namanya, ngirim-ngirim barang. Oh, di Bluebird? Bukan, di perusahaan lain. Oh, perusahaan lain. Yang istilahnya pake gaji. Di Bluebird itu, kita gak ada gaji, kita hanya ada insentif, sama uang penghasilan, terus komisi. Di Bluebird itu, uang yang ngatur saya, mengemudi. Lu mau hasilan berapa, tergantung hasil kerja keras lu. Oh gitu ya. Maaf, saya bahasanya pake Bluebird. Oh iya, itu bahasa saya di lapangan. betul. Oh begitu kongnya? Iya, betul. Jadi lu kalau kagak, ya lu pengen tidur-tidur aja ya, lu sendiri yang dapet kan gak? Betul. Oh lu mau rajin ya, lu dapet banyak gitu kongnya? Ya kayak saya 20 tahun itu, ya Alhamdulillah, saya punya anak 2, ya maaf ya, gak apa-apa. Saya punya anak 2, satunya SMP, satunya lagi sekarang kuliah semester 2. Oh, wah luar biasa ya. Satunya semester 2. Yang paling besar itu, semester 2. Semester 2. Yang apa namanya, paling kecil SMP kelas 2. Karena terpautusianya lumayan, ini sih, lumayan panjang, lumayan jauh. Dan Alhamdulillah, rejeki sih ada aja. Ada aja, betul. Di Bluebird itu tergantung kemauan si supir. Lu mau dapet duit banyak, ya lu rajin. Oke. Oh jadi tidak ada gaji bulanan ya? Tidak ada. Cuma insentif? Insentif, bonus, sama uang komisi harian. Komisi harian. Ya mungkin, kalau teman-teman tamu, kalau misalnya dia ada tips, ya itu silahkan. Nah itu salah satu kelebihan, kenapa saya silahkan di Bluebird itu Bang. Gitu ya? Tamu Bluebird itu loyal-loyal banget. Istilahnya, uang tip itu sehari, paling kecil yang kita ambil, paling kecil ya, ambil rata-rata ya. Yang paling kecil sehari, cepet dapet uang tip. Itu asal kita rajin muter. Rajin ambil tamu dari pangkalan, dari ini segala macem. Bener. Karena kalau misalnya kayak tips, jangan ragu-ragu ya Kong ya. Misalnya kayak tamu, ini maaf kata nih, ibaratnya, gue cuma ada goceng juga. Nggak masalah ya Kong ya? Betul. Kenapa saya ngomong gini Kong? Saya juga nge-grab Kong. Oh. Nah ini gue bilang nih, gue kerja juga, nge-youtube juga, nge-grab juga ya kan. Selama. Oh berarti, ya itu tadi, di Bluebird itu, kita ada yang namanya service, apa pelayanan ke tamu. Nah kita ngutamain itu, tujuannya apa? Ya itu tadi, ketika tamu merasa puas, saya rasa dia ngasih uang tip juga, nggak ragu. Istilahnya, kalau di-grab mungkin ngasih rating 5, terus komentar yang positif. Di Bluebird juga, kalau yang tamunya dari aplikasi, itu kita ada rating dan ada ulasan. Kecuali tamu yang melambai, tamu melambai itu maksudnya dari pangkelan, maupun dari mal. Oh tamu melambai? Itu nggak ada rating di aplikasi. Ya jadi, gue sih sebenarnya sih, sampingan Kong. Gitu kan. Nge-grab gitu kan, ibaratnya taksi online lah gitu kan. Iseng-iseng gitu kan, nyobain, kadang Sabtu Minggu, kadang akhir-akhir ini aja udah 2 bulan nih. Lagi pengen aja gitu, tapi yang gue rasain, berbagai macam orang ya. Iya, betul kita tiap hari ketemu orang-orang itu berbeda-beda. Maksudnya ada juga yang nyepelein, wah gue bilang rasanya begini ya. Betul. Kadang, angkat tuh, wih, biasa aja ngomongnya. Namanya kita kan, wih, diginiin, kayak nggak terima, cuma kita nggak boleh kan. Diangkatin, apa kayak gitu. Ada yang ngasih 5 ribu, gue terima, dikumpul-kumpul sehari, gue ocap lumayan nih buat makan sama rokok gue nih. Betul. Jadi, mungkin temen-temen yang biasa pakai, apa namanya, jasa taksi online, atau mungkin bluebird, gitu ya, semua brand yang ada di Indonesia lah, maksudnya, semua perusahaan yang taksi di Indonesia ini, untuk driver, kita harus saling menghargai sih, kalau menurut gue. Betul. Jadi, kalau misalnya lo berkenan, mau memberikan, wah, ya kan itu kan jatohnya, ya maaf ya, maksudnya, ya sedekah juga kan. Betul. Saling berbagi. Saling berbagi. Nggak apa-apa gitu. Gitu aja sih, dan saling menghargai. Jadi, kadang suka marah-marah, apa itu, itu menurut gue, dihindari tuh. Betul. Karena kan kasihan loh, orang udah narik, nunggu, nunggu apa, nunggu customer, dapet. Ya kalau misalnya, perlakuannya tidak baik kan, kesian. Nggak boleh kayak gitu. Satu lagi Bang, mungkin buat teman-teman yang lainnya, ya buat, pengendara mobil ya, secara global. Kalau bisa sih di jalan itu, hindarin yang namanya, kepancing emosi. Saya selama di Bluebird, selama mobil saya nggak bersentuhan, mau dikatain sekasar apapun, terlepas siapapun yang salah, saya nggak pernah kepancing emosi. Kenapa? Ya itu tadi. Selama nggak nyentuh. Selama nggak nyentuh mobil saya, baik itu terlepas siapapun yang salah ya, ya pesan saya itu aja sih. Mungkin ya terakhirnya. Ya istilahnya, jaga emosi, pokoknya, ya itu saya, di Bluebird, selama di Bluebird itu, saya nggak pernah yang namanya, maaf, ribut dengan customer, kena kloplin sama customer, maupun sama pengendara di jalan itu, belum pernah ribut sih Bang. Serempetan juga, belum pernah sama sekali. Kalau ditabrak udah sekali, itu pun karena orang ngantuk. Tapi saya nggak marah. Pas saya turun, kenapa Bang? Ngantuk kok, yaudah, gimana nih, bla 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 bla. Ya istilahnya saya paling susah sih buat marah sih. Iya, iya, iya. Ya kenapa? Itu tadi ketika kita marah, ya takutnya lawannya kepancing, akhirnya malah, pokoknya poinnya marah itu nggak bagus sih. Makanya dari dulu, menghindari namanya, kepancing emosi atau marah di jalan. Selama nggak bersentuhan, saya mau dikatain dengan kata-kata, maaf, kasar, sekasar apapun, ya saya nggak akan marah. Oke. Sabar lah ya, gue kalau marah tuh nggak ada faedahnya. Nggak ada faedahnya sih Bang, betul. Benar. Kebanyakan negatifnya deh. Banyakan negatifnya, betul. Benar, benar. Iya. Oke, nah itu teman-teman, ngobrol sama driver, taksi bluebird, dengan Kong Yasin. Iya kan? Asik benar nih. Dengan pencahayaan yang ala kadarnya, mudah-mudahan masih oke nih video, gue nggak tahu dah, nanti ditayangin di Youtube. Mudah-mudahan penampakannya masih oke nih, Kong Yasin. Siap, siap. Ada lagi yang mau disampaikan, Kong? Terakhir mungkin. Buat teman-teman driver? Oh, buat teman-teman driver? Untuk teman-teman driver. Ini terus, apa? Semangat terus? semangat. Walaupun kondisi sekarang lagi hujan, macet di mana-mana. Poinnya, buat teman-teman driver nih, baik itu teman-teman driver bluebird online, maupun dari taksi lain, satu permintaan saya, jangan pilih-pilih tamu, jangan pilih-pilih order deh. Bukan apa-apa. Kalau di taksi online, maaf. Kalau kita pilih-pilih order, pasti kita akan dianyepin, kan? Iya, anyep. Kalau di bluebird, kalau kita pilih-pilih order, yang ada apa? Nggak dapat duit. Gitu ya? Takutnya pilih-pilih tamu, apalagi sampai tamunya naik ke dalam, terus kita nolak, patal bang, kalau seandainya tamunya komplim. Patal. Pokoknya poinnya layani tamu mau jauh mau deket, nggak usah istilahnya ketika tamu deket, kita layani istilahnya apa ya, sambil cembrut, jangan. Pokoknya jauh deket, kita layani sebaik mungkin. Itu aja sih buat pesen teman-teman, istilahnya driver seluruh Indonesia. Oke. Oke Kong Yasin, makasih banget closing statement-nya, buat pesen dari Kong Yasin, buat para driver online, atau bluebird, atau perusahaan lainnya, tadi dari Kong Yasin pesennya, semangat terus ya Kong ya? Semangat. Semangat terus sama jangan pilih-pilih orderan. Betul, jangan pilih-pilih orderan. Iya gue tau banget dong Kong, kalau misalnya pilih-pilih orderan. Anyam. Itu dia. Buset dah, benar-benar. Oke deh, Kong sekali lagi makasih banyak. Sama-sama bang. Mungkin nanti kita lihat viewer penontonnya, responnya gimana, komentarnya gimana, kalau ada, biasanya suka banyak komen Kong. Bikin lagi dong video sama Kong Yasin, ngobrolin masalah itu. Siap, apa namanya. Nanti kita lihat komentarnya deh. Siap, siap. Atau bikin lagi sama Kong Yasin, ngebahas ini dong. Siap, siap. Nanti kita lihat deh komen-komen teman-teman yang nonton deh ya. Siap, siap. Mungkin itu aja teman-teman, Kong Yasin ada Instagram atau apa ya nggak? Saya bukan orangnya, di sosial media ya. Oh gitu. Saya Instagram itu nggak punya. Saya paling ada ya, apa sih, cuma akun Facebook sama WA aja. Karena saya orang bukan yang aktif di sosial media. Oke, oke. Kita cantumin Instagramnya Bluebird aja deh ya. Siap. Bluebird ya. Kalau teman-teman ada yang tertarik mau beli mobil, X-Taxi, limo, mungkin bisa hubungi ke Instagramnya Bluebird kali ya. Betul. Oke. Oke. Cukup, kita tutup ya, Kong. Oke, siap. Oke. Teman-teman, thank you yang udah nonton video ini. Share video ini, supaya viral ya kan. Supaya banyak yang tonton. Mudah-mudahan obrolan ini bisa mencerahkan teman-teman yang belum mau beli mobil, khususnya X-Taxi. Sekali lagi, thank you. Jangan lupa follow Instagram gue, Denkus Channel. Subscribe YouTube Channel gue. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Peace. Oke, Kong. Di res. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with meaning. I'll do what I love till my heart stops beating. I'm feeding this demon. I'll do what I love entire date this video. I'm giving you serious rien Tamara when I was dreaming mobile. I love you. I love you. I love you.